Intro Ya hari ini kita akan Bicara production operation management Tapi kalau biasanya kan saya Mengenalkan diri saya dulu nih Halo, I am Ari Indrawan Jadi nama saya Ari Indrawan Umur saya sekarang Sudah kepala 4 Sudah lumayan lah Anak saya sudah SMA Saya pengalaman di industri Sudah 20 tahun Industri sebagai praktisi Di sana Terus juga sebagai konsultan Saya sejak tahun 2008 Sekitar 12 tahun Saya sedikit akan bercerita tentang pengalaman saya Saya asli dari Sudung Jadi kalau ngomong bahasa Sunda sama saya Saya bisa Sunda halus, Sunda kasar, Sunda apa saja bisa Jadi terima kasih ya Kalau saya ngomong suka ada Sunda-Sundanya sedikit Kalau orang Sunda itu ngomong Masih ada nyelip Bahasa Sunda-Sunda dikit Kenapa ya Ya kok kan bahasa Sunda juga tuh Bagian Sedikit pengalaman saya Dulu saya setelah lulus kuliah Saya bekerja di perusahaan di Hyundai Hyundai Perusahaan Korea Bagian quality Saya sudah tahu banyak tentang quality Saya pernah bekerja di orang Korea Saya pernah bekerja di orang Jepang Saya pernah bekerja di orang India Saya pernah bekerja di orang Negrom Orang Afrika Saya pernah bekerja di orang Eropa Jadi semua sudah saya rasakan Jadi saya tuh mulai bekerja itu di perusahaan Korea Untuk alat berat Saya bagian quality Yang pertama saya pelajari Apa aku disana adalah Tentang quality kotor Quality kotor Jadi saya itu menghandling Untuk incoming Bagian kedatangan Terus saya handling juga bagian prosesnya Di live Terus juga untuk bagian pengiriman Jadi 2 tahun pengalaman saya di Hyundai Itu banyak quality kotor Quality kotor Yang saya pelajari disana Bagaimana supplier Biar barangnya bisa masuk dengan mudah Ada isinya kalau jaman dulu Masih musim ekstra joss Jadi kalau barang material mau masuk Dia suka ngasih istilahnya ekstra joss Biar barang itu bisa di approve Dan langsung lolos masuk ke produksi Begitupun bagian pengiriman Bagian pengiriman pun sama Disana Disana sebelum dikirim barang itu ada istilah yang namanya audit dulu Biar cepat lolos gimana Biar tampak audit Banyak disana tentang quality kotornya saya Saya bagian quality disana Terus setelah itu saya pindah ke perusahaan Jepang Nah di perusahaan Jepang ini saya belajar banyak Kualiti bersihnya Belajar banyak disini saya Pertama saya bagian quality inspection Khusus pegang land Terus saya dipromot jadi quality insurance Lebih tinggi lagi Saya membuat sistem Membuat CPCPK Membuat QC plan Disana saya pindah ke bagian engineering Saya belajar desain pak Saya belajar desain Gimana dulu masih menggunakan AutoCAD Masih menggunakan Katia Masih menggunakan SolidWork Sebelum saya belajar desain Di engineering Saya belajar setelah itu saya pindah ke engineering process Dibat disana Engineering process Saya belajar gimana membalansi Gimana membuat land menjadi semur Gimana membuat Membuat lean Terus saya dipromot lagi Saya pindah Ke bagian Posting Post plan Di sana saya menghitung COGS HPP Harga pokok penjualan Menghitung Event point Banyak berapa Berapa banyak sih kita harus produksi Agar perusahaan kita mendapatkan COVID Berapa sih kita bisa menjual barang ini Berapa sih modal dasarnya bagi barang ini Itu saya belajar juga disana Jadi ketika saya pindah ke setiap bagian Itu pasti akan ada training Bagi training Sana training kesini Di Musa Cepok itu benar-benar tempat saya untuk belajar Waktu itu dalam waktu saya kerja disana itu kurang lebih sekitar Sekitar hampir 5 tahun Saya bisa mengumpulkan sertifikat untuk training itu sampai dengan Lebih dari 30 sertifikat Jadi saya belajar Pindah lagi saya belajar Setelah itu saya kerja dengan orang Eropa Nah Eropa setelahnya bebas Yang penting Musa dapat output dengan berbis Lagi Eropa seperti itu Kemudian datang jam 9 Bebas Yang penting 8 jam Datang jam 10 Dan tidak masalah Yang penting outputnya Kamu dapat Nah disini Saya banyak juga belajar Untuk mengimplementasikan Apa yang saya pelajari Saya ubah kurusan Eropa itu Saya ubah Saya ubah konsepnya semua Saya ubah Jadi kurusan ala Jepang Eropa tapi serasa Jepang Saya terapkan disana Kanban system Yes in fine nya saya terapkan disana Saya terapkan sistem link nya disana Semua pakai sistem Pocayoke dan lain sebagainya Baik izin nya saya terapkan QCC nya saya terapkan BDCL nya Di pusat Eropa ini Nah pas di pusat Eropa ini Saya waktu itu masuk ke bagian Bagian engineering Misalnya bagian engineering Saya buat Lebih ke prosesnya Saya punya renang untuk merubah proses Saya merubah desain dan lain sebagainya Setelah itu saya dipindahkan Untuk promote karena ada deposit main baru Saya handling juga Bagian untuk PPIC waktu itu Untuk kontrol material Kontrol inventory Buat planning schedule nya seperti apa Bukur kapasitas produksi seperti apa Ini saya punya mesin berapa sih kapasitas mesin ini Saya pelajari cycle time nya Saya pelajari part time nya Saya pelajari gimana pergerakan dari mesin itu semua Nah Setelah itu saya dipromot lagi Di promote waktu itu saya diminta Anda mau dimana Anda mau dimana Saya bilang Saya pengen coba diproduksi Saya belum pernah diproduksi Apa sih rasanya diproduksi Selama ini saya bekerja sendirian Tim saya paling banyak 6 orang 6 sampai 10 orang paling banyak tim Saya pengen coba handling orang sebanyak Gue ada sekitar karyawan itu sudah 800 orang Saya pengen handling yang 800 orang ini Minggu ini yang belum saya pernah dapat Semua sudah selalu saya dapat Kecuali finance Kecuali marketing Kecuali HR Tapi yang saya belum dapat ini Saya pengen saya belum dapat produksi Saya pengen gimana saya bisa handling orang segini banyaknya Saya jadi dia prof Prof waktu saya pindah ke bagian produksi Produksi yang bukan apa di sana Orang tua Orang yang sok pintor Orang yang diem aja Dibilangin susah Dibilangin Kau bilang A, iya pak B, iya pak Tapi gak dikerjain Ada juga yang seperti itu Senior-senior Orang-orang bekerja Dengar 14 tahun 20 tahun Orang bekerja di sana Dimana saya handling orang ini Setahun itu Saya sempat bebek dulu Dikerjain habis sama orang tua Ternyata Apa yang saya dapat Selama Belakang itu Ejneri Wah apa saya bergain Ejneri Keren nih Sebagian kualiti Keren Saya tahu ilmu saya banyak Begitu kita hadapi Dengan orang-orang Seperti itu Susah Menghadapi orang Lebih susah Saya pelajari Pelajari Karakter orang Seperti apa Hanya saya Ngeket ke Timu HR Belajar Cara menghandling Orang Seperti apa Ada training Training Leadership Training Training Management Seperti ini Saya pelajari Saya pelajari Saya ikuti Saya terangkan Dan Alhamdulillah pak Waktu Satu tahun Waktu itu Satu tahun Semuanya akhirnya Bisa menerima Dan dulu Departemen produksi Yang paling Acak-acakan Imu yang saya dapat Dalam pendekatan Yang saya Pelajari Menjadi Lean Orang bekerja Tanpa terpaksa Orang bekerja Dengan enak Orang bekerja Dengan fungsi Ternyata Teknik Itu tidak Tidak mutlak Teknik itu Bisa kita terapkan Langsung Di aplikasikan Di produksi Harus ada Kita lihat Sumber dayanya Apa aja Itu ada orang Di sana Kita punya orang Kita punya Teknik Smed Single minute Asking of Dice Berarti Proses pengertian Dice Yang lebih cepat Kita punya Konsep Lean Tapi kalau orangnya Tidak bisa Mengaplikasikannya Yang terjadi Apa Itu tinggal Teori Nanti ada Di Seperti 5S Misalkan 5S Juga sama Kita tahu 5S Ada 5S Di sana Tapi kalau kita Tidak bisa Hingga orangnya Apakah itu Bisa berjalan Dice 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 Saya lama Saya lama Saya lama Terus juga Saya pindah Di bawah Orang India Di produksi Juga Di sekitar 20 tahun Pengalaman saya Pengalaman saya Di bagian produksi Pengalaman saya Produksi Dan Ternyata Enak Pak Sebagai orang Produksi Pak Orang produksi Yang punya Ilmu Yang punya Pengetahuan Produksi Bapak Bapak Yang produksi Kan Pak Pak Bagian produksi Ternyata Paling enak Pak Tapi Bapak Jangan tahu Imu produksi Bapak Ternyata Ilmu Ingenery Seperti apa Ilmu Bagian Supply Chain Seperti apa Sedikit Imu Finance Seperti apa Kalau Bapak Itu tahu Bapak Akan Dari Tanda Kutip Akan Menguasai Pabrik Jadi Penguasa 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 Bapak Lebih tahu Mereka Tidak Akan Sebarang Bapak Kerja Seperti Ini Bapak Pak Pak Proses 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 Misalkan Proses Jijar Bapak Kerjanya Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Seperti ini Kadang-kadang Orang produksi Kalau tidak Gitu Oke Saya ikutin Nek Gisi plan Yang Anda Buat Kalau proses Yang Anda Buat Saya akan Ikutin Tapi Kalau Bapak Tahu Sistemnya Tahu Balancingnya Seperti apa Tahu Ilmunya Seperti apa Bapak Bisa Discuss Oh enggak Tidak Ini Tidak Bisa Desain Anda Tidak Bisa Diterapkan Di lens Saya Kemampuan Mesin Saya Tidak Bisa Menunjang Desain Anda Yang 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 Gambar Bagus Konsep Bagus Di atas Komputer Di atas Kekas Bagus Dimasukkan Ke Land Production Kita yang Bapak Dipaksa Untuk Membuat Barang Yang Kita Tidak Mampu Itu Yang Paling Terjadi Desain Mereka Bagus Masuk Ke Lain Kita Ternyata Lain Kita Tidak Mampu Bisa Nanti Kita Bicara Inventory Disini Ada Supply Chain Sedikit Sana Bicara Inventory Jadi Kalau Orang Tire Purchesi Mau Itu Dia Beli Barang Barang Banyak Barang Produksi Saya Sudah Ada Sudah Penuh Nanti Akan Dikirim Produksi Taruh Stok 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 Produksi Jadi Beban Kita Bisa Ajarkan Mereka Jangan Seperti Itu Inventory Itu Adalah Pemborosan Saya Cuma Punya Jatah Buat Naruh Barang Itu Cuma Ukurannya Kecil Tidak Banyak Kamu Harus Tahu Kapan Kamu Beli Kapan Kamu Order Itu Ilmu Sedikit Yang Kita Bicara R.O.P Bicara Kapan Reorder Point Dengan Spay Chain Dengan Bagaimana Purchasing R.O.P Kamu Berapa Seperti Itu Dia Akan Dia Tahu R.O.P Saya Tahu R.O.P Apa Jadi Ilmu Kecil Yang Kita Punya Kita Tunjukkan Ke Mereka R.O.P Berapa Beli Barang Stok Baya Seperti Ini Saya Yakin Jarang Dari Mereka Bisa Jauh Ya So Level Kemarin Saya Ada Anak Anak Toyota Apa R.O.P Mereka Mereka Procesinya Enggak Enggak Mudeng Yang penting Saya Aman Produksi Lancar Bahasa Seperti Itu Yang penting Produksi Lancar Saya Yang penting Terima Biver Jalan Yang Gak Jalan Jadi Pengalaman Saya Sekitar 20 Tahun Pak berapa tahun di industri sebagai prafisi. Insya Allah banyak pengalaman nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak. Karena kalau secara teori, teori nggak akan banyak, tapi kita akan lebih banyak ke diskusi nantinya. Dan latihan, Pak. Ya, latihan. Jadi Bapak bisa di Excel kita latihan. Ada yang ditanyakan, Pak, dari saya, Pak? Oh, mungkin ya, kita lanjut ya. Oke, jadi hari Maria, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak Ari. Silahkan ditanyakan. Oke, jadi hari pertama kita akan bicara tentang konsep operation and production. Kita harus tahu dulu apa sih konsep dari operasi dan produksi. Setelah itu kita akan menyusun strategi. Jadi setelah konsepnya kita punya, kita susun dulu nih strateginya mau apa. Strategi kita mau apa? Strategi kita buatkan peramalan atau perencanaan dan perencanaan kerja di sana. hari pertama, hari kedua, kita harus tahu nih tujuannya buat apa sih? BEP kita berapa sih? Berapa sih? Harga pokoknya berapa sih? biar kita enggak rugi. Setelah itu, baru kita akan bicara tekniknya. Kontrol inventory-nya seperti apa, tata letaknya seperti apa, 5S-nya seperti apa, nanti ada smith-nya seperti apa, kualitasnya seperti apa harus kita jaga. Nanti kalau masih ada waktu, saya ada satu lagi slide akan saya tambahkan. Bonus, bonus. itu kita bicara tentang IPM-nya gimana, atau preventive maintenance-nya seperti apa. Begitu. Ya. Jadi kita bicara konsep dua, yang pertama, kedua kita bicara praktek. Prakteknya seperti apa. Ya. Terus oke, ini jadwal ya. Training kita mulai jam 8.30, jam 9.00, kita mulai sampai jam 16.00, nanti akan break jam setengah 11.00. Terus kita akan break juga nanti jam 12.00, kita akan break lagi nanti jam setengah 3.00. Ini breaknya kalau 15 menit kelamaan, 5 menit, cukup, misalkan kita mau 5 menit, enggak apa-apa. Atau misalkan nanti yang ketiga enggak ada break, mau langsung juga, enggak apa-apa. Kita buat fleksibel aja. Kalau tiba-tiba, mas Rody, aduh saya mau bikin kopi dulu nih, ngantuk, gitu kan. Oke, enggak apa-apa, saya mau break dulu, kalau saya lihat, saya mau bikin kopi dulu, ngantuk. Enggak apa-apa. Karena kita berdua, ya, itu tiga sama. Bebas, ya. Terus kamera, kamera tetap menyala, Pak, ya. Biar saya enggak ngobrol dengan ini, dengan laptop, untuk training, yang disini apa? Semua, nama orang, semuanya gitu kan. pas saya tanya, Pak Budi gimana? Halo, Pak Budi? Nggak ada. Kalau kita tetap buka, kan kelihatan nih. Kelihatan misalkan, kalau Pak Lodi ngantuk, ya, nanti kita ngobrol dulu. Oke, itu nanti, kita berdua, ini yang unik, ini dimatikan, tidak berbicara itu, saya pikir, mendingan dinyalakan saja. Kalau ini, jadi kita bisa langsung ngobrol. kalau backstone-nya juga, seti kok, enggak, 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 enggak rame. Enggak apa-apa. Oke, kita mulai dengan konsep, progression, and production management. Ada dua, Pak. Ada operation and production. Apa perbedaannya, Pak? Operation and production. Kenapa enggak proses production management saja? Kenapa enggak proses operation management saja? Jadi, ada sebagian pakar mengatakan, operation and production itu sesuatu hal yang sama. Membuat barang yang tidak bermilai, menjadi menilai tambahan. Tapi ada yang membedakan juga. Yang terpisahkan, operation dan production. Operation apa? Operation itu, output-nya apa? Output-nya enggak nyata. Output-nya enggak nyata dia. Output-nya jasa. Mengajak. Operation. Co-production. Output-nya apa? Nyata dia. Ada produk-nya. Dari barang setengah jadi, menjadi barang jadi. Dari raw material, menjadi barang setengah jadi. Itu waspac production. barang setengah jadi. Manajemen. Begitu. Ya, jelas ya. Kalau di, ya. Oke, sekarang ada bicara, kita bicara manajemen. Saya nanya, kalau saya terlihat, apa sih manajemen itu? Manajemen itu adalah mengelola. Manajemen. Bicara manajemen. Bagian manajemen. Tim manajemen. Top manajemen. Kalau kita bicara manajemen, itu ada lima unsur. Yang pertama, di sana, ada yang sebut dengan planning. Dia merencanakan manajemen itu. Tugasnya itu merencanakan. Terus, ada namanya organizing. Dia punya organisasinya. Organisasinya. Terus, apa lagi? Ada coordinating. Di sana. Tugasnya. Dia mengkoordinasikan. Terus, ada directing. Dia memberikan instruksi. A, B, C, kamu gini, 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 gini. Yang terakhir, apa yang mereka lakukan? Mencimil adalah controlling. Melakukan pengontrolan. Jadi, kalau bicara manajemen, ya ada lima. Lima konsep tadi. Sebelumnya dengan manajemen. Bukan hanya manajemen, apa? Memelola. Memanajemen ini. Memelola saja. Apa yang dikelola? Kita kelola. Betul. Itu enggak salah. Tapi apa yang dikelola? Perencanaannya dikelola. Organisasinya dikelola. Bukan. Mereka. Terus, orang-orang yang mereka kelola. Di sana. Sampai proses pengontrolan. Mereka menyuruh, mereka mengontrol. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan, kenapa production-operation perlu dikelola? Kenapa perlu dikelola, Pak? Kenapa perlu di manajemen ini? Apa yang Anda kelola nantinya di sana? Sejauh, Pak Loli. Kenapa perlu dikelola? Apa yang Anda kelola? Selain apa yang Anda kelola? Sebagai apa? Sebagai produksi nih. Apa yang Anda kelola di sana? Kalau saya sendiri sih, lebih mengelola ke... Ya benar sih, kayak hari ini planning-nya apa? Itu sih yang pertama. Terus, langsung diterapin ke LAN kan? Dan itu, ada member-membernya mungkin yang perlu dikelola juga. misalnya ada yang enggak masuk atau perlu pengganti, jadi harus kombinasi antar LAN untuk bisa menggantikan, agar produksi itu di LAN itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, betul. Ada kata ini yang bagus tadi. Ada kata... Agar. Jadi apa ya? Apa yang Anda kelola? Sumber dayanya Anda kelola ya? Ya. Sumber dayanya Anda kelola. Mesenya Anda kelola. Orang-orangnya Anda kelola. Tujuannya apa? Agar. Kenapa produk-produksi itu dikelola? Agar. Agar sesuai dengan target. Sesuai dengan target perusahaan. Jadi kita sepuluh tahu dulu nih, kenapa kita harus kelola biar kita dapat target. Kenapa harus kelola agar kita dapat target. Pengelolaan adalah perusahaan yang diberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam perusahaan terlibat dan penjagaan kejualan. Jadi harus tahu dulu yang saya bilang tadi. Harus tahu dulu targetnya kemana. Arahnya mau dibawa kemana. Di sini saya gambarkan tipa. Targetnya mau yang mana dulu ini. Saya jalankan. Yang ini kah? Yang biru tengah, merah tengah, yang biru samping. Kita harus tahu dulu arahnya yang mana. Makanya itu perlu dikelola. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya ini kebaya, Pak. Kalau tidak dikelola dengan baik. Ada yang mampet ke sini, ada yang mampet ke sana, gitu kan. Ini sumber dayanya kita kelola. Bayang ya, Pak. Ini pipa ini kalau kita kelola, ada yang karapan di sini, ada yang rusak, ada yang sudah dikunci tapi masih bocor. Ini kita lakukan sebagai sumber daya. Ini sebagai target. Oke, jelas ya. Pengelolaan, management kita sudah clear. Oke, sekarang pengetahuan, management produksi dan operasi. Kita fokus ke management produksi dan operasi. Pengertian management produksi dan operasi adalah suatu sistem yang bisa mengubah masukan sumber daya menjadi barang atau jasa yang lebih optimal dan bermanfaat. ini, Pak, kita kelola nih. Kalau diproduksi itu ini yang kita kelola. Ada istilah sipok. Sudah pernah dengar, Pak? Sipok. Ada supplier, ada input, ada proses, ada output, ada customer. Jadi, kita harus membandingkannya ini semua nih. Kita bisa mengidentifikasikan supplier kita apa sih? Siapa sih? Ya. Input sebagai proses kita itu apa sih? Kita harus bisa kontrol di sini. Proses kita seperti apa? Nanti outputnya akan seperti apa? Standarnya akan seperti apa? Dan nanti akan dikirim ke customer siapa? Sebagai seorang manajemen produksi, kita harus paham betul ini. Step by step-nya. Inputnya akan seperti apa? Yang bagus itu seperti apa? Nanti prosesnya itu harus seperti apa? Proses yang bagus itu seperti apa? Output yang memuaskan pelanggan itu seperti apa? Jadi, tidak hanya target produksi berapa. Jika produksi hari ini harus bikin 100 unit. Oke, kita dapat target 100 unit. Agar produksi selesai. Bagaimana? Customer puas nggak? Nggak. Banyak komplain, banyak recheck, banyak ng barangnya. Karena quality-nya nggak ngecek sih. Kalau kita kan produksi, buat aja. Konsep orang produksi seperti itu biasanya. Yang penting saya buat, barang target selesai, udah, pulang. Hasil barang milik orang quality. Input barang yang nggak ada, itu urusan dari supply chain, urusan dari orang bayar. Kita mah di sini nih. Saya bahasa Sunda ya, kita mah. Bahasa Sunda itu. Jadi, di sini nih. Jadi, produksi fokus di proses. Proses, 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 putunya proses, proses. Saya nggak peduli dengan bagian orang bayar. Saya nggak peduli dengan output. Yang penting output-nya apa? Quantity. Quality. Menurusan kualitas. Nanti kita berubah, Pak. Konsepnya apa ya? Kita berubah. Kita harus tahu ini nih. Sublier input kita harus tahu. Output dan customer-nya siapa kita juga harus tahu. Bukan hanya tahu. Tapi kita harus peduli. Harus kontrol. Tanya ke orang kualitas berapa sih klaim customer sekarang. Pernah nggak bapak tanya kayak gitu? Kenapa sih klaim yang tidak cukup sama oleh barang yang saya buat? Pokoknya. Bapak, pernah bapak tanya kayak gitu? Kalau di HP yang sendiri, saya lebih produksi sama kualitas itu jadi satu gitu loh. Jadi satu. Jadi kita produksi juga, tapi secara nggak lama kita juga manage kualitasnya. Nah, itu bagus. Ya. Kita juga teqim, total kualitas management. Tapi bagian-bagian kualitas ada di sana, Pak? Ada. Ada. Yang berhubungan dengan customer pasti ada kualitas. Ada. Kan nggak bapak tanyakan di sana? Ada nggak klaim dari customer-klaim barang yang apa-apa yang saya buat? Ada sih, Pak. Jadi tercatan dulu, Bu. Pasti diinformasiin kalau ada problem-problem atau pakai kualitasnya yang kurang bagus. Pasti ada yang berhubungan. Jadi produksi itu lebih proaktif nantinya? Ya. Lebih proaktif lagi. Claim-nya apa aja sih dari barang yang saya buat ini? Ada nggak klaim yang minor-nya, klaim yang major-nya apa di sana? Terus juga balik ke belakang input-nya. Dengan bagian bayarnya, bagian toposnya sebelumnya. Pernah nggak misalkan, Bapak, wah barang saya jelek nih. Tolong dong kasih barang yang bagus. Tolong dong kasih barang yang tepat-tepat ke saya. Tolong dong jangan banyak-banyak barang yang didorong ke saya. Asamen kirim aja. Ini juga bahwa penuh kontrol di sini. Reproduksi itu meliputi semuanya, Pak. Ya. Sipok. Supplier, input, proses, output, dan customer. Nanti kita akan belajar di sini ada, output-nya juga kita akan belajar. Yang bagus seperti apa sih? Nah, ini menurut teori-teori, saya bacakan aja. Kata pahan doko nih. Kata pahan doko. Yang disebut dengan produksi dan operasi itu adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal menggunakan sumber daya. Sumber daya. Ya tadi ya. Kota-kota produksi, tenaga kerja, mesin-mesin pelataan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi menjadi produk atau jasa. Jadi carinya sumber daya-sumber kedaya. Yang dikelola. Ya, terus ini. Kata si Heiser ini adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berlangsung secara organisasi. Misal teori. Terus kata si Mr. Herianto ini adalah suatu proses yang secara penambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai penambungan. Sejujurnya ada input, proses dikelola dengan sumber daya yang ada menjadi keluaran output. Nah, proses ini dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Gimana proses kita jadi lebih efisien. kegiatan manajemen dan produksi dan operasi. Ada beberapa kegiatan. Pertama adalah pemilihan. Dalam kegiatan manajemen, produksi, dan operasi adalah pemilihan. Kita memilih sebagai orang produksi ini. Kita memilih ini. Kita mampu nggak buat ini. Ada produk. Mas, misalkan. Ada produk mas. Kita mampu nggak buat ini. Kalau manajemen akan menentukan ini kita beli saja, atau mau kita buat, atau mau kita outsource nantinya. Keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli. Keputusan membeli semua barang yang mereka jual. Keputusan manufaktur, restoran, dan perakitan produk membeli kemonen itu jadikan produk akhir. Keputusan buat atau beli, mana yang lebih menghubungkan bagi perusahaan. Kita harus tahu, Pak. Sebagai seorang manajemen nanti di sana. Apa bikin produk ini? Produk A. Produk A. Ada produk A, ada produk B, ada produk C. Produk A ternyata menghasilkan biaya dan proses yang lebih besar. Wah, untuk produk A ini saya harus melibatkan sumber daya yang lebih besar. Orangnya harus lebih banyak. Mesin yang terpakai juga lebih banyak. Tapi untuk produk B, ini sumber dayanya sedikit, mesinnya sedikit, tapi harga jualnya tinggi. Jadi kita tentukan, ini perlu nggak kita prosesi kita? Atau kalau orang-orang, ini bikin mini aja, ini bikin ribet aja. akhirnya keluar ke satpon, satpon yang buat. Karena melihat situasi plan kita seperti apa, area pekerja kita seperti apa, mesin kita seperti apa, orang kita seperti apa di sana. Dengan osos aja keluar satpon. Nggak usah. Atau cari barang yang sama. Beli aja yang udah jadi banyak. Contoh apa? Misalkan baut, Pak. skruh, mat, gitu kan. Apakah kita perlu buat? Nggak usah. Kalau yang spesial, kita bisa kan, bisa satponkan. Tapi yang umum, yang umum, ya kita beli aja di pasaran. Banyak. Di mobil, misalkan ada bautnya nih, ada natnya nih. Baut ini perlu buat nggak? Bukan. Nggak usah. Ini beli aja. Bari yang common part aja. Itu di strategi procurement ada. Cari, buatkan barang-barang yang ada itu menjadi common part. Barang-barang yang banyak tersedia di pasaran. Jangan barang-barang yang spesial. Karena pasti harganya akan mahal. Tapi ada karakter beberapa perusahaan, dia menggunakan barang spesial. Kenapa? kalau rusak, dia nggak bisa beli barang-barang yang harus beli ke kita juga. Ada yang seperti itu. Jadi, kita tentukan pemilihan. Kita mau buat, kita mau beli, atau kita mau osos-oskan. Apa harus bisa mengalisa itu? Memilih. Pertama. Oke, lanjut Pak. kalau misalkan ada pertanyaan, kalau mau bertanya-tanya, langsung tanyakan nggak apa-apa. Ya, Pak Lodi ya. Ini internet saya kayaknya ada. Ini nih. Halo, Pak Lodi, bisa dengar saya? Sebentar ya, Pak Ari. Sepertinya sinyalnya. Pak Lodi. Iya. Sinyalnya Pak Lodi. Iya, mau ditunggu ya, Pak. Masih putus-putus suaranya Pak Lodi. Halo. Suara saya, gimana putus-putus Pak Lodi? Halo, Pak Lodi. Makin putus ya Pak Ari. Tunggu sebetulnya Pak. Ya, silakan, silakan. Soalnya Pak Lodi, HP kantornya tidak dibawa, jadi saya nggak bisa WA beliau, Pak. Iya. Bumi, Bisa, Pak. Bisa, 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 Bisa. Sudah Sudah jelas kayak Pak Lodi Pak Lodi Halo Pak Lodi Belum bisa respon Pak Oh iya Pak Lodi Suara saya sudah jelas Pak Suara saya sudah jelas Pak Suara Pak Lodi sudah jelas Cuman kameranya agak lambat tidak Mungkin sinyalnya Pak Alia Pak Lanjut saja Pak Lodi ya Ya sudah Suara Pak Ari ya Pak Lodi Soalnya tentunya Koneksi saya yang lambat Yang penting yang dari saya lancar ya Iya baik Pak Oke kita lanjut Pak Lodi Kegiatannya apa lagi Kegiatannya yang kedua adalah Perancangan Ini meliputi Ketulusan taktikal yang menyambut Kreasi metode-metode pelaksanaan Suatu operasi produksi Ya perancangan Kita lihat sumber daya masukannya apa Ini habis sama kayak tadi Pak Sipok Kemudian masukannya apa Terus proses misalkan Pada provider Internal, external, external, pelanggan Pihak yang penting yang lainnya Terus masukannya apa Bisa keluar material Bisa berupa energi Bisa berupa informasi Gitu kan Terus kegiatannya apa Dari menitik awal Sampai titik akhir Kita buat rancangannya Terus pengeluarannya apa Keluarannya sini Bisa berupa material Informasi dan lain sebagainya Terus sumber daya keluarannya apa Pengeluaran proses Misalnya pada provider Internal atau external Pelanggan atau pihak yang Berkepentingan Kita akan rancang nanti Dari sini Rancangan Kalau di otomotif Ada yang disebut dengan QC plan Pak ya Ya Dengan QC plan Disana harus Benar-benar detail Di QC plan itu Material dari supplier A Nanti yang akan dicek Apa disana Sertifikatnya ada Atau tidak Terus Yang dicek Apa aja Misalkan dimensinya Yang dicek Kebelnya Yang dicek Komposisi materialnya Yang dicek Terus digelaskan Proses awal Sampai akhir Pilihan produksinya Seperti apa Ya Kehalusan permukaannya Kita cek Ketebalan chatnya Kita cek Hasil pemotongannya Kita cek Ukuran dimensinya Dan lain sebagainya Terus outputnya juga Seperti apa Kita cek Ini dalam Perancangan Kita muncul Terus Ada Kegiatan Pengoperasian Ini Melibuti Keputusan Perencanaan Jadi setelah kita Merencanakan Semua yang Tadi kita Buat Perancangan kita Buat Baru kita Melakukan Pengoperasian Pemisi manajemen Kita lihat Operasinya Seperti apa Sesuai atau tidak Lanjut ke Proses pengawasan Ini Melibuti Prosedur yang Menyakut Pengambilan Tindakan Korektif Dalam operasi Kondisi Barang Atau Persediaan Biasa Kita awasi Sesuai Enggak Dengan Rancangan Tadi Sesuai Enggak Dengan Perencanaan Tadi Kalau tidak Sesuai Apa yang Lakukan Kita akan Balik lagi Ke atas Kita akan Revisi Lagi Kita akan Revisi Lagi Di sana Kontrol Dengan Data Yang Keukur Pengawasan Tidak Dengan Kontrol Data Kenapa Kita Sudah Yang Terukur Karena Biar Kita Mudahkan Untuk Melakukan Infus Mengantinya Misalkan Angkanya Target Kita Adalah 9 Pas Diukur Nilainya Adalah 7 Jadi Kita Tahu Kita Ada Keturangan 2 Jadi Bukan Bicara Oh Ini Barang Reject Kenapa Reject Karena Karena Barangnya Pendek Karena Barangnya Kepanjangan Itu Kita Akar Susah Reject Apa Reject Ini Kepanjangan Reject Ini Kependekan Enginyah Kepanjangan Enginyah Kependekan Perlu Dengan Data Yang Terutus Kita Melakukan Perbaikannya Lebih Gampang Terus Kegiatan Menjemen Apalagi Bicara Instrument Ini Meliputi Implementasi Perbaikan Dalam Simponusi Berdasarkan Perubahan Perubahan Apa Lakukan PDCA Plan Do Check Action Kalau di Honda Ini Sudah biasa Pak Ya Sudah biasa Banyakkan Orang Bicara Plan Do Check Again Balik Terus Kelar-kelar Plan Do Check Action Plan Itu ada Apa Di Plan Pak Ada Bicara Temanya Apa Terus Di Plan Apa Lagi Ada Kita Bicara Target Berapa Terus Kita Bicara Apa Lagi Kita Bicara Analisanya Seperti Apa Analisa Dilakukan Dengan Apa Biasanya Fishbone Misalkan Hubungan Sebab Akibat 4M Ya Dengan 4M 4M 1E Ada Bicara Luga 5M 1E Ya Mesin Metod Material Men Ada Lagi Money Orang Bisa Pakai Tambah Lagi Enchurement Setelah Itu Baru Kita Buat Rencana Kita Bisa Analisa Kita Buatkan Rencana Perbaikannya Apa Ada Lima Step Disitu Baru Plan Plan Itu Bukan Begitu Ada Masalah Oh Ini Barangnya Kurang Panjang Barangnya Kurang Panjang Oke Kita Baka Rencana Mesinnya Akan Disetting Agar Barangnya Sesuai Itu plan Benar Itu plan Tapi Itu ukurannya Yang salah Itu Cuma Langsung Selesaikan Hari itu Tapi Kita Tidak Tau Kenapa Barang Ini Yang Harus Ukurannya 9 Menjadi 7 Itunya Kita Tidak Dapat Karena Kita Plan Oke Kita Balikin Mesin Keukuran 9 Benar Hasil Kotong Sekit Kotong 9 Berapa Lama Dapat Barang Itu Keukuran 9 Karena Kita Sudah Tau Root Cost Ada Dimana Tapi Kalau Kita Memplandingkan Dengan Baik Plan Itu Disana Ada Target Ada Root Cost Disana Sumber Masalah Ada Dimana Ternyata Sumber Masalah Baut Longgar Masalah Longgar Bapak Setinggalkan Angka 9 Baut Sudah Enggak Longgar Berjalan Angka 9 Berus Hasil Masalah Tapi Kalau Bapak Analisa Balikan Lagi Mesin Itu Angka 9 Potong Hasil 9 Yang Kedua Yang Ketiga Yang Keempat Yang Kelima Baik Lagi Ketujuh Mending Kalau Kita Mengontrol Ternyata Kita Tidak Mengontrol Apa yang Terjadi Barang Terkirim Ke Proses Berikutnya Barang Terkirim Ke Customer Lebih Bahaya Tidak Nah Itu Masih Istri Tidak Masih Istri Tidak Masih Ada Tidak Penting Ya Di Plan Bicara PDCA Plan Cuma Satu Plan Bicara Plan Cuma Satu Plan Susah Ternyata Kita Harus Ternyata Bautnya Ada Yang Menggerak Berarti Masalahnya Apa Bautnya Longgar Kita Harus Kencangkan Bautnya Kencangkan Bautnya Hasilnya Pasti Istri Lo Akan 9 9 Jadi Kelihatan Langsung Potong 9 Ya Sudah Tinggal 9 Kembali Lagi Angkat 7 Setelah Itu Baru Kita Lakukan Action Do Do Itu Apa Action Tindakannya Kencangkan Bautnya Siapa Yang Mengencangkan Bautnya Maintenance Kita Siapa Siapa Yang Mengencangkan Lagi Di mana Biar Bautnya Tidak Kembali Kendor Bukan Go Terus Cek Cek Itu Apa Cek Itu Adalah Evaluasi Hasilnya Cek Lagi Setelah Satu Jam Berubah Enggak Setelah Dua Jam Berubah Enggak Setelah Tiga Jam Setelah Satu Hari Setelah Satu Minggu Itu Berubah Enggak Turun Lagi Ke Akar Tujuh Mesin Tadi Itu Evaluasi Kalau Ternyata Turun Lagi Setelah Tiga Jam Balik Lagi Balik Kita Plan Analisa Lagi Ternyata Bukan Hanya Baut Baut Ternyata 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 Masalah Membaut Setelah Seminggu Dua Minggu Ini Tidak Pernah Ada Perubahan Oke Kita Menkuatkan Dia Menjadi Standarisasi Baut Kalau Dikenyakan Dengan Torsi Kuatannya Itu Sebut Dengan Action 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 Itu Bukan Action Tindakan Pak Di Sana Action Itu Standarisasi Action Akhirnya Bincangkan Plan Rencanakan Selah Merencanakan Terus Melakukan Terus Diperiksa Terus Action Apa Kan Udah Do Sama Melakukan Action Ini Ada Apa Buatkan Dia Standar Bisa Dalam Bentuk Point Bisa Dalam Bentuk Working Interaction WI Instruksi Kerja SOP Standar Operasional Buat Mengunci Jadi Baut Ini Kekuatannya Harus Misalkan 2 Kilo Harus 2 Kilo Kekuatannya Sudah Buatkan Standarnya Pasang Mesin Ini Sebagai Pengecekan Hariannya Oke ya Lanjut PDCA Boss Hai minut Basa Si Tengah Minist Acts Buit H Do Know Boat S Terima kasih.